Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah dua bulan terakhir ini, sejumlah wilayah Indonesia, terutama bagian selatan, diselimuti cuaca panas yang bisa dibilang cukup ekstrim, bahkan suhunya sampai di titik 36 derajat Celcius. Fenomena ini sering disebut sebagai heat wave, yaitu apabila suatu negara mengalami suhu maksimum, mencapai suhu maksimum harian yang melebihi batas statistik dan rata-rata klimatologis. Ternyata hal ini pun dirasakan oleh beberapa negara juga seperti Pakistan dan India. Jika kamu mau tahu lebih jauh mengenai fakta-fakta yang menyebabkan heat wave terjadi, yuk tonton penjelasannya sampai selesai. Pengaruh pancaroba Kondisi itu terjadi karena saat ini Indonesia tengah memasuki musim pancaroba atau periode peralihan musim hujan ke kemarau. Ditandai dengan cuaca yang cerah dengan tingkat awan di titik sangat rendah. Efek dari pancaroba ini menyebabkan suhu yang cukup panas dan terik pada siang hari, dengan potensi hujan yang disertai kilat atau petir loh. Kelembapan tinggi Menurut pihak BMKG, sebenarnya suhu berkisar antara 34 sampai 36 derajat Celcius bisa dibilang normal. Tapi kenapa panasnya terasa banget dan kita merasakan kegerahan ya? Hal ini disebabkan karena Indonesia termasuk daerah tropis, sehingga kelembaban udara sangat tinggi, sehingga mengakibatkan penguapan pada tubuh kita semakin tinggi, akibat dari kombinasi antara suhu dan kelembaban udara. Awan tipis Akibat kondisi cuaca di pagi hari cerah dengan tingkat awan yang sangat rendah, sehingga menyebabkan pada siang hari akan terik dan otomatis suhu akan panas. Dengan minimnya lapisan awan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pagi hari, sehingga akan terjadi panasnya radiasi matahari secara maksimal hingga di permukaan, kemudian di siang dan sorenya akan terbentuk awan-awan yang memungkinkan hujan turun. Posisi Matahari Akibat pengaruh posisi semu matahari berada di arah wilayah utara Khatulistiwa, tepatnya di sekitar lintang 14 derajat dan masih bergerak ke utara hingga Juni 2024. Gerak semu matahari sendiri merupakan penampakan pusat tata surya itu yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat atau selatan utara. Akibat gerak semu ini, terutama gerak semu tahunan, matahari jarang tepat berada di tengah garis Khatulistiwa, menyebabkan warga di Khatulistiwa akan merasakan cahaya matahari lebih panas dengan suhu, hingga mencapai 40 derajat Celcius. Wow! Gelombang panas adalah ancaman serius yang memerlukan perhatian global. Kombinasi dari strategi mitigasi perubahan iklim dan adaptasi yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak buruknya. Selain itu, kolaborasi internasional, penelitian lanjutan, dan kebijakan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun ketahanan terhadap fenomena cuaca ekstrem ini. Dengan demikian, upaya kolektif dalam memahami, mengantisipasi, dan menangani gelombang panas akan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan planet kita di masa depan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Tetap bahagiakan diri anda dan orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.